Sudarlun tujuh pintu toko di Matang Gelupang 2, Pesangan Biren, tepatnya di Jalan Sinar, Pesangan, terbakar sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, Kamis 20 Juni 2019. Menurut informasi dari kepolisian, kebakaran itu berawal dari api yang menyala di colokan kabel lantai atas toko niaga baru milik Fauzan. Kemudian Fauzan segera turun meminta bantuan. Tidak lama berselang, api di lantai atas ruku mulai membesar sehingga merambah ke ruku samping yang mengakibatkan sebagian barang dagangan ikut terbakar. Selanjutnya, petugas pemadam mengerahkan 4 unit damkar serta dibantu puluhan warga bersama anggota Polsek dan dan Ramil Pesangan ikut memadamkan api yang berhasil dilakukan sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Setelah apinya konselek dari atas pertama, kemudian menutup ke bawah, kemudian pipo yang bikin ditukulnya minta bantu kepada warga, warga datang semuanya tidak bisa masuk, api udah mulai ke besar. Ini tokoh apa yang terbakar, Pak? Contoh. Ada berapa tokoh, Pak? Ada 3 atau 4 tokoh yang terbakar.